Hai teman-teman Teman-teman tahu tidak Kalau perintah kurban pertama kali Itu bukan hanya di jaman Nabi Ibrahim alaih salam loh Nah, kalau mau tahu Simak ya video ini sampai akhir Assalamualaikum teman-teman Ketemu lagi sama Anissa Sekarang kita sudah masuk episode ketiga Iya Anissa, Alhamdulillah Sekarang kita gak kerasa ya sudah masuk episode ketiga Memangnya episode ketiga ini cerita tentang apa Kak Ila Kini Kak Ila mau cerita tentang kisah Nabi Adam dan Siti Hawa yang turun ke bumi Wah penasaran Kak Ila, aku mau tahu dong kelanjutannya Ketika Nabi Adam alaih salam dan Siti Hawa diturunkan Allah dari surga Mereka diturunkan di tempat yang berbeda Saling mencari satu sama lain Selama itu pula Nabi Adam dan Siti Hawa meminta ampun dan bertopat kepada Allah Selama seratus tahun lamanya Mereka saling mencari Dan akhirnya bertemu di suatu tempat bernama Jabal Rahman Kak, apakah Nabi Adam alaih salam dan Siti Hawa itu punya keturunan? Punya Anissa Kalau kisah yang pernah Kak Ila dengar Nabi Adam itu memiliki empat puluh keturunan Dan semuanya kembar-kembar Nabi Adam alaih salam dan Siti Hawa Memiliki dua anak kembar Kobil dan Iklimah dan Habil dan Labudah Kobil dan Iklimah menuruni kecantikan dan ketampanan ayah bundanya Dan ketika mereka dewasa Turunlah perintah Allah untuk menikahkan keduanya Tapi pernikahan mereka harus silang Kobil harus menikah dengan Labudah Habil menikah dengan Iklimah Pada saat itu setan Iblis Azazil menghasut Kobil Eh, Kobil Kamu kan tampan Masa mau menikah dengan Labudah yang gak begitu cantik Seharusnya kamu menikah dengan saudara kembarmu Iklimah Hasutan dari Iblis tersebut Benar-benar mempengaruhi pikiran Kobil Akhirnya Kobil menemui sang ayah Untuk berunding dengan sang ayah Bahwa Kobil tidak mau menikah dengan Labudah Allah memerintahkan Habil dan Kobil untuk berkurban Barang siapa yang kurbannya diterima oleh Allah Maka dialah yang akan menikahi Iklimah Kobil yang awalnya dari kecil senang sekali untuk bercocok tanam Kobil mengambil buah-buahan dan sayur-sayuran untuk diserahkan sebagai bentuk kurbannya Sedangkan Habil berkurban dengan domba Dari kecil Habil senang sekali mengembala domba Ia memiliki domba yang sangat besar Dan domba itu yang Habil berikan sebagai kurban terbaiknya kepada Allah Dibawanya kurban-kurbannya ke atas bukit yang diperintahkan oleh Allah Lalu tiba-tiba turunlah awan menyelimuti kurban mereka Awan itu kemudian tak lama terangkat kembali ke langit Dan meninggalkan kurban Habil yang berupa buah-buahan dan sayur-sayuran Ternyata kurban Habil yang diterima oleh Allah Dan diangkatlah dombanya ke langit Wah dombanya menghilang ya Karena kurbannya Habil diterima oleh Allah Akhirnya Habil lah yang berhak untuk menikahi iklimah Namun Iblis Azazil terus menghasut Habil Eh Habil jangan terima Harusnya kamu yang menikah dengan iklimah bukan adikmu Habil Aku tidak terima aku kalah Bagaimana aku harus melakukan apa Eh udah celakailah adikmu Bawalah dia ke atas bukit Lalu lakukan sesuatu untuk adikmu Baiklah Akhirnya Habil mengajak adiknya untuk naik ke atas bukit Di bukit itulah Tidak ada siapa-siapa saat itu Habil dihasut oleh iblis Eh Habil itu ada batu Lemparkan batu itu ke adikmu Dengan sekali Dengan sekali pukulan Akhirnya Habil tersungkur Karena dilukai oleh sang kakak Ketika Habil sudah tidak lagi bergerak Barulah Habil merasa menyesal sekali Kobil kebingungan Kenapa adikku tidak bergerak Ini apa Itu darah Bagaimana aku harus melakukan apa setelah ini Aku berlepas tangan dari apa yang kau perbuat Dadah Iblis meninggalkan Kobil begitu saja Kobil semakin kebingungan melihat adiknya terkapan Ya Allah Kasian banget Habil Akhirnya Allah memutus dua burung gagak Untuk datang Menghampiri Kobil Yang saat itu kebingungan Dua burung gagak itu Saling bertengkar satu sama lain Dan salah satunya Mati Burung yang satunya yang masih hidup Ia lalu menggaruk-garuk tanah Sampai terbuat Lubang yang besar Dan memasukkan tubuh gagak yang mati tersebut Dan ia menimbunnya dengan tanah Dari situ Kobil merasa Allah memberikan petunjuk Oh Seharusnya aku melakukan itu sejak dari tadi Baiklah Kobil Lalu menggali tanah Untuk memasukkan jasad sang adik Kedalam tanah Dan menguburnya Terima kasih kailah ceritanya Luar biasa ya Teman-teman Dukung terus ya Channel kita ini Dengan tekan tombol subscribe Like dan komen Subscribe teman-teman Bisa jadi semangat Anissa Dan kru cerita kita Untuk terus berkarya Sampai jumpa Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ia ya Itu tidak boleh dicontoh Pasti Allah tidak suka ya kak Ilayah Betul Anissa Allah tidak suka perbuatan yang mencelakai saudaranya sendiri Awal dari perseteruan antara Kobil dan Habil adalah dari sikap iri terhadap saudaranya Seperti halnya setan yang iri kepada manusia Iblis iri kepada manusia Dan akhirnya Karena iri tersebut Iblis dilaknap oleh Allah sampai hari kiamat Semoga kita dilindungi oleh Allah dari sifat iri dengki Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!